Kamu punya teman awet atau punya istri awet, itu konsepnya ya walqah di minal huidho, nggak gampang tersinggung. Coba kalau kamu setiap tersinggung putus, setiap tersinggung, habis kamu nggak punya teman, nggak punya istri. Sampai kita awet seperti ini, kalau kecewa ya walqah di minal huidho, ngempet. Termasuk saya nih, biasanya ngaji khusus, terus baca gini ya kecewa. Tapi barokanya diwarai Quran, walqah di minal huidho, ngempet, gos, ngempet. Terus kecewa sama temen, kenapa nggak putus? Karena walqah di minal huidho, sudah kalau kecewa maafkan. Coba kalau kita kecewa Presiden, diem, kecewa Menteri, diem, kecewa orang tua minggat. Ya kalau dicari, kalau nggak kan malu. Saya itu punya teman tak tanya, kenapa nggak minggat? Malu, kenapa malu? Takut nggak dicari. Itu orang paling malu itu kalau keluar dari rumah nggak dicari. Saya punya teman lagi, saya ini takut mati, bias. Kenapa? Takut istri saya nggak nangis, bias. Itu kematian terburuk itu kalau sudah mati, tahu istrinya nggak nangis. Oh, itu malu, betul itu. Makanya jangan mati. Pokoknya pastikan orang sekiranya nangis itu baru berani mati. Kalau nggak, jangan.